Saldo masjid tuh hanya mengendap Jadi itu kayak udah masuk surga aja saldonya Jadi udah masuk gak bisa keluar lagi Kalau misalkan katakan lah dari semua masjid tuh Mereka tuh mau menggunakan sedikit aja dananya tuh Buat paling gak memakmorkan masjidnya Buat kegiatan sosial Harusnya tuh sangat mudah untuk diduplikasi Di tempat lain Tapi memang problemnya tuh Ya tadi karena memang kepengurusan masjid tuh kebanyakan ya Coach kasih solusi Coach Rene Ini dia gue bawa juga akhirnya Abis kita ngomongin sayur kan Iya kan Sekarang kita ngomong pelaku sayur juga Pelaku suami istri juga Marbot masjid juga Marbot masjid juga Yang sekarang lagi heboh waktu itu kan Iya kan Nah lu bisa ceritain Coach Jadi kan waktu itu Coach Rene diundang sama sebuah masjid Bahas mengenai karir suami Pertamanya DM Kagak ngerti ini dari mana Karena masjid kan gue ada kebutuhan untuk dilihat soleh ya Jadi terus gue segera iakan Dan gue jawab oke Dan gue punya ekspektasi Waktu dibilang sekolah peranikah ya Itu ya 50 lah Mentok-mentok Ini apa membernya yang ikutan Yang ikutan Jadi kasih tau dulu ya Jadi intinya adalah ada sebuah masjid namanya Nurul Asri di Jogja Nah ini ngundang Coach Rene Nah harapannya ketika ngomongin tentang parenting Ngomongin tentang suami pencari nafkah Suami ke istri Apapun itu bentuknya Karir gitu ya Itu paling ya kalau masjidnya bikin acara paling 50 Karena ketahuan kan paling ya pesertanya marbot paling gitu ya Masjid kan dipandang selamata Atau dari situ Atau warga sekitar kan biasanya Karena gue juga pernah ada beberapa yang ngundang lumayan Masjid lumayan besar Yang datang tuh ya online ya Oke Waktu pas jaman pandemi Ya antara 100 Kurang dari situ Oke Sekarang kita tebak ya Minat orang atau suami Karena nama kelasnya adalah Kelas peranikah Kelas peranikah Jadi suami Iya kan Kelas jadi suami Kelas jadi suami Nah kita ukur nih Kira-kira minatnya Kepedulian orang-orang Para suami-suami pengen belajar Bagaimana cara menjadi suami yang benar Lo udah ngeteaser gitu ya Paling 500 ribu lah 500 Sampai seribu lah 500 sampai seribu Participants Kagak Berapa? 6 ribu Wow 6 ribu orang Pengen belajar jadi suami Gue makanya bilang Ini manusia semua Atau gimana sih Lo bikin seneng gue Terus muncullah si mahluk Terus gak berapa lama kemudian Mau silaturahmi ke Jakarta Nongolah dia tiba-tiba Di tempat tinggal gue Terus kita ngobrol-ngobrol Dia siapa? Ente Arief Marbot ya berarti ya? Iya bener bang Uh Marbot Marbot karena pilihannya gak pake baju koko Oh iya iya Amat jubah sama sarung Emang boleh? Ini mengikuti ajaran Dari kasih solusi bang Iya kan? Masjid di branding Personal branding Kalau gitu sesat ya Jangan diikuti Oke Ini ya bukti konkretnya bahwa Nanti kita bahas ya Sampai ada hubungannya Sampai ada berita Tentang viral Masjid di Jogja Ngeborong Sembilan ton sayur petani Untuk dibagiin ke jamaah Nah gue suka nih Kalau nafas-nafasnya Udah ngurusin petani Gue suka Karena Cocok nih obrolan kita Kalau temen-temen ngikutin Instagram gue Terkait gue Pak Sudiriman Said Coach Rene Dan kawan-kawan yang lainnya Kan kita lagi Coba survei sawah-sawah Untuk dijadikan kolaborasi Buat menjadikan Mengangkat petani itu Nggak dipandang sebelah mata Tentunya dengan proyek-proyek Dengan food security Pangan yang benar Dan seterusnya Anyway Makanya gue demen banget nih Maksud lo tuh tentang Ngangkat-ngangkat petani nih Kenapa? Sampai lo ngeborong Sembilan ton sayur Dibagiin ke jamaah Dan bukan marbot Ngapain ngurusin sayur petani Marbot itu Ajan memuaji Nanti udah selesai Gimana bro? Jadi gini bang Kalau di masjid kita ya Masjid kita tuh Bukan masjid biasa gitu Kita tuh nggak hanya Ngurusin soal Azan dan komat doang Tapi kita juga ngurusin Permasalahan umat Salah satunya tuh Terkait dengan sayur ini Jadi Kan seperti yang Teman-teman tau juga ya Sayur tuh kan Kalau misalkan demandnya kecil Tapi supply-nya banyak Kayak panen raya Gitu-gitu kan Harganya jatuh banget Bahkan kemarin Yang di Magelang itu Harganya cuma 200 rupiah Per kilo coach Jadi Sangat burah 200 rupiah Harga sayur Harga sayur Pakcoy Harusnya Harusnya Rakyat-rakyat Jangka 5 ribuan Harusnya 5 ribuan Tapi turun sampai 200 per kilo Hah? Nggak sebetul-sebetul Ini turun berapa ribu persen ini? Banyak ribu sih Nggak tau ya Iya kan? 95 persen bro Iya Artinya kan Kalau dari 5 ribu 200 rupiah 200 rupiah Berus perak aja Dikali 100 persen aja Dikali 1000 persen aja Baru 2000 2000 Itu maksud gue Berarti Wah Banyak ribu lah ya Makanya Kita dari Mas J itu Kita melihat Wah ini problem gitu Dan nggak banyak orang yang mengangkat Kasian petaninya ya Betul coach Memang petani itu Di mana-mana Paling kasian Karena Kalau harga turun kan Yang rugi cuma petani doang Coach Pedagang itu kan Mereka tetap ngambil margin Tengkulak tetap ngambil margin Tapi petani itu Dia yang paling rugi Karena dia udah ngeluarin Pupuk Dia udah ngeluarin Tenaga Udah ngeluarin segala macem Di awal Padahal Harganya jatoh banget Jadi Makanya kan banyak banget Di luar sana kan Kalau misalkan lagi Panen raya tuh Sayurnya pada dibuang-buang Karena Kesel aja Nggak ada harganya Padahal menteri pertanian kita Udah kerja banget Pak SYL kemarin ya Apaan sih Lah emang kerja Masa beliau main ding dong Ya kerja lah Iya 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 Kerja banget kok Iya maksud gue itu kan Maksud gue kayak Berarti kan itulah Bukti konkret bahwa Nggak bisa sendirian Karena Menteri-menteri kita Penggantinya pun juga Pasti kerja kan Menterinya satu Petaninya jutaan Ayolah kita bantu Poinnya itu Agus kamu Udah mulai terlatih Satu kata Eh dua kata deh Apa tuh Rezim suka Udah nggak bisa Ngejauh ada rezim Harus ngejauh Bahaya kalau jauh Tapi Tapi lu ngebayang nggak sih Ngebayang nggak sih Maksud gue Peralihan dari tadinya Masjid yang Ini masjid gede ya Gede banget ya Masjid apa sih Oh enggak Sebenernya ini masjid komplek Masjid yang kecil Nggak gede aja tuh Paling kalau dari segi ukuran Mungkin Sama parkirannya Dan kawan-kawannya Mungkin cuma seribu meteran Jadi bukan masjid yang gede Kecil banget Kayak gitu Tapi Di deresan ini Dekat gejayan situ Sleman Betul-betul Di masjid komplek Makanya itu kan kecil banget kan Gede kali Ini paling Letter L-nya nih Sampai Oh enggak Ini kan ketutupan Kepotong kamera Tapi maksudnya Gimana ceritanya Lu bisa akhirnya Memikirin masalah umat Emang masalah lu udah selesai Gitu Iya betul gak sih Banyak kan orang mikirin Masalah gue sendiri aja Belum selesai-selesai Akhirnya sampai kapanpun Udah umur 50-60 Masih mikirin me, myself, and I Gitu Ini umur berapa kah? 29 ya Masjidnya udah berapa? Udah berapa lama? Aduh dari tahun 76 Berarti udah lama banget Udah lama ya? Masjid lama? Masjid tua? Loh ini generasi keberapa? Maksudnya memang punya umat Tapi kan sebelumnya bokap Marbot gitu Bahkan saya tuh bukan warga situ Kita tuh ngurusin masjid orang Sebetulnya Ngapain capek-capek diri Mendingan main Mobile Legends Gimana sih ceritanya boleh gak? Bukan warga situ Terus bukan Jadi maksudnya Bukan dari daerah situ Betul-betul bukan Gimana ceritanya? Terus ngurusin masalah umat Ada disitu Gimana tuh? Jadi awalnya tuh dulu Masjidnya itu memang Masjid komplek Tapi kompleknya tuh Bukan komplek yang Ada anak mudanya Kompleknya disitu Komplek-komplek Pensiunan dosen Komplek pensiunan dosen Jadi warganya disitu Mayoritas udah lansia Nah Biasanya tiap Ramadan tuh Biasanya buka Open recruitment Untuk volunteer Bantuin kegiatan Ramadan Nah dulu saya masuk tuh Tahun 2018 Akhir Apa dasarnya maksudnya? Bantuin Iya kenapa? Maksudnya maaf Apakah itu ada Mertua tinggal disitu Kan ada ikatan-ikatan emosi Soleh Ya kan ada masjid lain Masjid rumah gue juga Ayo bantuin dong Soleh aja Ya kenapa masjid disitu Emang tinggal di Jogja awal ya? Tinggalnya emang di Jogja Cuman itu lokasinya jauh dari rumah Ya tuh ngapain? Keterlalu kan juga ada Karena masjid itu tuh Kalau di Jogja Itu termasuk masjid yang aktif Dulu waktu saya Pertama kali mungkin mendapatkan Kayak Apa namanya Pengajian yang bagus Itu waktu di masjid itu Makanya ketika dia buka Relawan Ah boleh lah bantuin Kayak gitu Oh iya ini Ikatan emosi terhadap usat-usat Yang pengajar disana Betul Nah kemudian bantuin Tahun 2018 Akhir Kemudian 2019 Agustus Kita lobby lah Jadi 2018 sampai 2019 Agustus Itu kita Bantu-bantu aja Kalau dulu saya kegiatannya desain Jadi emang Alhamdulillah Kalau dari segi desain Cukup jago saya Kalau buat desain Jadi kayak bikin desain kajian Gitu-gitu Ini juga nih desain ini Oh oke Masya Allah Habis itu Tapi masjidnya tuh Potensinya gede Karena dia deket kampus Deket UNY sama deket UGM Jadi anak-anak UNY UGM tuh Kalau misalkan nyari masjid Buat kajian tuh Mesti ke Masjid Terul Asri Potensinya gede Tapi pengelolaannya masih Tidak begitu optimal Karena dikelola ya Mungkin Orang Kebanyakan ya Udah warga situ Sudah tua-tua Kemudian Yang relawan pun Mereka kan Menggunakan waktu luang aja Mereka gak fokus Untuk mengurus masjid Kalau tua liat dia aja ya Jangan liat gue Oke siap-siap Boleh tau gak program-programnya Ngapain aja Dan nanti kan Sebenernya obrolan kita ini kan Gak jauh-jauh dari Isu pangan Sama petani Iya kan Cuma kan gue pengen tau backgroundnya sedikit Mengenai Lu tuh udah ngapainnya Detailnya program udah dijalankan Sampai akhirnya Memborong 9 ton sayur petani Nah Apakah memang Di dalam sini pun juga Banyak petani kah Atau apa Maksudnya kenapa petani Kan lu ngeborong bisa Kang Cimol Kang Cilok Itu loh maksud gue Kenapa lu akhirnya juga konser banget ke petani Jadi kalau lu liat Nanti nyambung nih obrolan-obrolan Ke sebelum-sebelum gue mau kocer Ini juga bahas petani juga Iya kan Iya kita tau lah Semua pasti kita akan naikkan lah Tentang pangan ini gitu loh Kenapa? Jadi karena di masjid ini tuh Yang tadi Kan kalau sebagai pengurus masjid tuh Kita mikirnya gimana caranya Masjid itu jamahnya banyak Oke Jadi gimana caranya menarik orang tuh Biar mereka tuh Beribadah di tempat tersebut Seperti itu Makanya Di masjid kita Kita tuh setiap Jumat Subuh Kita tuh Bagi-bagi sayur Kurang lebih kita Kebutuhannya Setiap minggu tuh Sekitar 500 kiloan Jadi Memang kita ada demand Ada demand untuk beli sayur Setiap Jumat Dikasih gitu Jadi pake dana infak gitu ya Dana yang terkumpul di masjid Dari Dari ini Dari dana Jumat donasi Betul Kita open donasi Untuk bagi-bagi sayur Kenapa sayur? Maksud gue kan ada yang lain ya Karena Kebanyakan orang kita tuh Tidak banyak mengkonsumsi sayur sebetulnya Konsumsi sayur kita tuh dikit Makan siang bergizi Berarti bener-bener program yang bagus tuh Iya karena kan memang Sangat demand sekali tuh Iya Kebanyakan kan warga situ kan juga lansia Sehingga ketika mereka tuh Sayur kan Relatif tidak ada alerginya Gak ada apa Kalau misalkan masalah Ikan apa-apa Itu kan banyak yang alergi juga Tapi kalau sayur tuh Relatif semuanya tuh Gak ada penolakan Seperti itu Makanya Setiap minggu kita ada borong sayur Kemudian Kemarin lah ada isu Karena kita juga suka bantu-bantu Kita memanfaatkan dana infak Yang masuk di masjid itu Untuk kegiatan sosial Ketika kita tahu ada Petani yang mereka tuh Harganya drop Kita harus mikir Oh gimana caranya kita bantuin Petani itu gitu Kita awalnya mikir Kalau biasa yang kita lakukan Supaya gak cuman yang 500 kilo itu aja gitu Betul-betul Jadi biar Kalau biasa kita beli Di petani Maksudnya di pasar Itu kan harganya Relatif lebih tinggi Kemudian manfaatnya Multiplier efek Jadi manfaatnya tuh Gak terlalu gede Tapi kalau kita beli Langsung ke petani Dengan harga pasar Kan jadi petaninya tuh Merasakan duit yang lebih banyak Jadi value-nya tuh Lebih dapet Makanya Waktu kemarin ada Harganya tuh jatuh Kita langsung coba Cari petaninya Kita kontak Dan ternyata memang harganya Sevalid itu Harganya memang sedrop itu 200 Kemudian kalau yang biasa Kita lakukan Kita paling cuman open donasi Beli sayurnya Kemudian kita bagi-bagiin Tapi kalau kita mikir Hanya seperti itu Gak besar Gak besar pertama Gak signifikan Kemudian yang kedua Agak susah buat kita Teruskan Programnya hanya Sekadar itu aja Selesai Tapi ketika kita nyoba Dibikin just tip Alhamdulillah itu Gimana Jadi just tipnya tuh Lu sampaikan di media Di social medianya Nurul Asri Bahwa Ada barang-barang ini nih Kalau lu mau just tip Kirim duit kesini Ambil hari ini gitu Betul Jadi Kita buka Kan kita ngambil Setiap Jumat Jadi kemis tuh Kita mesti datang kesana Nah kita bilang ke Apa namanya Ke follower-follower kita Kalau ada yang mau nitip Just tip sayur Kita buka Ini harga-harganya Price listnya Kalian transfer uang ke kita Nanti pas hari Kamis Kamis malam Pas kita bawa sayurnya Mereka bisa ngambil Kemasnya kita Wow Sebanyak apa itu Yang jumlah orang Yang ikutan Kalau dari segi jumlah tuh Tidak terlalu banyak Mereka sekitar 70-80 orang Tapi kalau dari segi Kuantitas kilo Kita udah jalan Ini minggu keempat Minggu pertama itu Kita dapet 3,5 kilo Minggu kedua Kita 5,5 ton Ton kali Ton betul 5,5 ton Kemudian kemarin Kita dapet 7 ton Yang besok kemungkinan ada 10 ton Jadi kalau dikali tuh Dalam sebulan tuh Kita bisa dapet 25 ton Memborong dari petani langsung Jadi Masya Allah Perputaran uang di petani Perputaran uang di petani itu Jadi gede Dan mereka bisa Kalau beli dari tadinya 200 Berapa? Kita beli Jadi kita diskusi Jangan petaninya Jadi petaninya Ini harusnya harganya berapa Mereka rugi Enggak harganya berapa Jadi kita diskusi Bukan berdasarkan harga di market Tapi kita diskusi Jangan mereka Layaknya ini harga berapa Rata-rata di angka 2 ribu Jadi itu masih Di bawah pasar Kalau di pasar 5 ribu Petani minta 2 ribu 2 ribu 500 3 ribu Nah ini akhirnya jadi Isu gak ya Di kalangan Rentetan Atau rantai Bagi-bagian Pendapatannya Bagi-bagi kuenya Mereka musuh Itu Maksudnya kan bagi-bagi kuenya Kan Tau yang maksudnya Bagi-bagi kuenya Justru kan yang ditolong kan Justru Ini mendekatkan jarak Antara petani Dengan Apa? Dengan konsumen langsung Wah anda parah Tengkulak gak bisa makan Saya dari For Tengkulak Gak parah Sekarang gini Dari petani Belum ke Tengkulak Belum ke kartel Belum ke mafia Parah Dia gak Menghidupi ekonomi Target Pak Jokowi 7% Ekonomi merata Merata ini maksud Ngerti gak maksudnya apa? Mafia dapet Mungkin Ini dapet Kan kaliannya begitu Mungkin loh Gue gak tau Apa sih coach? Nih gak mungkin Gue nyelagu podcast Rezim Bapak sarkas tuh disini Bukan disitu Kok situ ngambil kerjaan saya sih Gue sarkas sih orang Gue jujur juga Tapi Serius yang dari ngomong Menarik juga sih Ada yang marah gak Dengan lo melakukan Wah Sejauh ini sih Sebetulnya gak ada yang marah Coach Karena Dari petaninya Bahkan mereka Sampai ada yang sujud syukur Ketika kita beli Bener-bener mereka tuh Sangat terbantu Petaninya Riff Itu gak ada masalah Petaninya betul Setuju syukur Alhamdulillah bersyukur Karena Allah gitu Tapi masuk gue Lu yang lebih tajam ya Padahal gue Angkat Cuman menurut gue gini Anak-anak kayak Arif Ini harus diduplikasi Atau kita dukung Si Masjid Nurul Asri Supaya gak cuman Karena bisa jadi Sepuluh tahun gak kerasa Belum kerasa Cuman belum dijawab tadi Pihak-pihak tertentu Aman dia bilang Gak ada apa-apa Jadi itu menurut gue Indikasi bahwa Kerja dia belum cukup Kalau buat gue ya Karena belum ada yang ngancem dia Kalau ada yang ngancem dia Itu artinya Lu udah mulai mengusik Ya kan Nanti lu akan ketemu Nanti kita kan akan Kita akan ngobrol Jadi sama kapan-kapan Ada bapak-bapak kumisan gitu kan Dia mendirikan KPK Sekarang dia Daftar lagi di KPK Namanya sebutlah Sudirman Said gitu kan Orang kalau udah terusik Itu artinya Kita melakukan sesuatu yang benar Jadi maksud gue gini Lu tuh udah setengah benar Sekarang PR-nya Di meja ini Kan kita udah sempet Pergi bareng ke tempat beliau juga Apa yang kita bisa lakukan Untuk melipat sepuluhkan Atau melipat seratuskan Apa yang lu udah lakukan Jangan udah biarkan aja Gak apa-apa Karena sepuluh ton masih kecil Belum keusik Nah kalau udah seratus ton Iya maksudnya kita lipat sepuluhkan Gimana caranya gitu loh Ada gak ruang buat kerja bareng ya Di sini Buat kawan-kawan yang mungkin tertarik Misalnya justifnya ke Jogja berarti ya Kalau kita di Jogja Iya tapi kan bypass kan Potong kompas kan Kalau kolaborasi sama Jakarta Mungkin gak ya Mungkin bisa sih Cuman kalau Ngambilnya dari petani Di daerah Magelang Kayaknya kejauhan Mungkin di sekitaran sini kan Mungkin juga ada banyak Pertanian ya Kayaknya di Bogor Atau kita penggiat masjid yang ada di Jakarta Ada sistem Kursus yang singkat gitu ya Sama nulah asli Nanti kolaborasi juga Sama kasih solusi Untuk lu bisa jadi Melakukan hal-hal sama gitu Jadi kayak semacam pelatihan marbot Tapi pelatihan distributor Ilmunya ilmu-ilmu agen Itu pelatihan kita bikin Nanti kita create barang-barang Setuju gak teman-teman Kalau mau Coba tulis di kolom komen Mau ikutan gitu misalnya Lu tau kan ada 800 ribu masjid Iya iya Oh total ya 800 ribu masjid di Indonesia-Indonesia Itu konsentrasi masjid terbanyak Cuman masjid-masjid yang Sebagai agen perubahan Masjid-masjid yang ingin Menuntaskan problem umat Menurut gue harus digiatkan Dan salah satunya kan Nurul Asyri udah memulai nih Ya kan Kenapa gak kita coba Cari kolaborator-kolaboratornya Gitu supaya Ukuran paling gampangnya Supaya dia lebih terusik gitu Yang harus diusik Itu lebih terusik Iya barang-barang Efeknya sama customer-nya gimana Sama pengguna yang beli Berapa orang baru 70-80 orang Gak banyak juga ya sebenarnya Gak banyak aja udah segitu ya belinya Iya iya Sekarang tuh eranya tuh Tentang Untuk kalau ngomongin distribution channel ya coach ya Eranya just tip Ini gue cerita dikit ya Di tiktok itu berseliwuran sekali Orang-orang yang Ayo ada yang mau beli gak Terus pada ngantri tuh di kamera Karena dapet gak FVP-nya Oh iya iya Lagi live Jadi misalnya ada ibu-ibu dagang risol Ibu-ibu dagang nasi uduk Ibu-ibu dagang bubur ayam Nanti depan kamera Dia live Nah pembelanja-pembelanja online Ini kan lagi berselancar nih Yang memang terserah Mau niatnya buat donasi Niatnya mau berbagi Niatnya memang pengen belanja Tapi dikonsumsi Untuk dititipin ke saudara-saudaranya disana Itu macem-macem rupanya Nah begitu dia masuk Lu pake live juga bro Kalau mau biar lebih masif lagi Katanya 10 ton kan Insya Allah bisa 100 ton Gimana caranya Salah satu cara ya Strategi marketingnya adalah live Gimana jadi gue gak ngerti Dia live-nya di petaninya Live-nya tuh di masjid Terus dia cerita Ini kondisi kita sekarang Masjid ini lagi membuka Just tip Sekarang udah eranya terang-terangan Tapi kan belum Barangnya belum dateng Iya kan bisa di masjid Atau betul Di tempat petaninya Atau apapun itu Kan lu pasti akan belanja kan Kesana kan Nah mereka Karena kan cakupannya Gak dipungkirin Era sekarang tuh digital Kalau tadi misalnya 70 orang Gitu kan Untuk sekian Jadi di belakang dia ini Harus ada barang-barangnya gitu Iya Barang sama petani misalnya Oke Barang sama sayurnya Kan kayak di pasar gitu loh Nah nanti lu ceritain Nah ini Kita Kelotter pertama Ada mau ikut gak Kita borong Petani nanti kita akan bagikan Di komplek Nurul Asri Misal Nah itu aranya Lebih asiat lagi Lu coba buka deh Ada satu akun Nanti gue tunjukin ya Itu begitu swap tuh Banyak sekali yang Keranjang Risol Atau mungkin nasi kuning Tiap pagi Mereka live Di pinggir jalan Mereka tuh siapa? Si konten kreatornya Si pedagang Si pedagang nasi kuningnya Si just tipnya Enggak si pedagang nasi kuningnya Just tipnya kan Ya dia sebenernya bukan just tip ya Dia produsen Oke Dia pembuat nasi kuning Abis itu dia lempar ke live Ayo guys Siapa Makasih ya Misalnya temanya hari ini di komplek ini Kita muter ya Naik motor nih Ini ada nasi kuning nih Kita bawa hari ini 100 porsi Misalnya buat pagi nih Yaudah Ini 100 ada yang mau ngabisin gak? Nah itu padang anter itu Di komplek-komplek Ibu-ibu komplek Yaudah nanti Kita bagiin buat komplek ini ya 10 menit 20 menit Abis Bagiin Gila sih Sekarang udah eranya udah begitu Dan banyak sekarang pembeli tuh Yang memang mental donasi Donatur tuh Dalam arti positif Itu banyak banget Gitu Jadi Kadang gue di DM Ini gue open aja ya Cuma mungkin gue gak nyebutin Apa industri nya Atau mungkin akunnya Bang mau ikutan gak bang Hari Jumat Merkah Ini mau ini bang Begini begini Ya gue gak mungkin perlu cerita disini lah ya Intinya Mau ikutan gak? Mau dibagiin dimana? Paling gue jawab Oh komplek Di arah Jogja bagian ini Oh komplek Jakarta Barat Lu ikutannya artinya Lu ikut taruh duit beli aja Beli aja Gue beli Oke Beli sesimpel Yaudah lo mau berapa? Kira-kira Ini bang abisin bang Ini ada 100 pieces Berapa? Total sekian Transfer beli Nanti dia Nanti mereka yang bagiin Mereka yang bagiin Terserah nih mereka Ada laporan report Kayak Akika kan bisa Sebagai gitu kan Ini nanti reportnya Laporannya Kita kirimin ya bang Enggak usah Enggak usah Gitu misalnya Atau mau minta laporannya Silahkan Tapi yang sudah Kalau content creator Atau UMKM Itu sesuatu yang lazim Gue melihat Terobosan-terobosan ini Mereka pahami Keren Tapi masjid gitu Nah ya Ini lebih keren lagi Dan boleh cerita Enggak apa Ada konsorsium masjid-masjid Yang seperti Nurul Asri Yang kami gak tau disini Yang bisa disampaikan Sama Arief gitu Jujur Kalau di segi masjid Kita sebenarnya Juga sendirian Sebenarnya kos Jadi kita Dari kemasjitan Kita juga bingung Apakah ada Wadah masjid Yang aktif-aktif Atau enggak Seperti itu Kita juga gak ngerti Mungkin kalau dari segi Pemerintah kan ada Dewan masjid Atau apa gitu Cuman Dari segi Di kita Di aplikasinya Kita juga gak begitu ngerti Apa yang diharapkan oleh Nurul Asri Saladonya mungkin ada Saladonya mungkin ada 6 juta 7 juta Itu di kampung banget Kalau di kota-kota Mungkin bisa ratusan juta Saladonya Dan biasanya Salado masjid itu Hanya mengendap Jadi itu kayak Udah masuk surga aja Saladonya Jadi udah masuk Gak bisa keluar lagi Kalau misalkan katakanlah Dari semua masjid itu Mereka tuh mau menggunakan Sedikit aja dananya itu Buat Paling gak memakmorkan masjidnya Buat kegiatan sosial Harusnya tuh Sangat mudah Untuk diduplikasi Di tempat lain Tapi memang problemnya tuh Ya tadi Karena memang Kepengurusan masjid itu Kebanyakan ya Orang-orang tua Sehingga mereka Tidak terlalu Apa yang bisa kita lakukan Ya Dergo gemes banget Media Gue bisa support Insya Allah Dari sisi media Itu penting coach Jadi makanya sekarang tuh Semua unit Ya mungkin ini gue ngomong Ada beberapa pihak yang gak setuju Tapi intinya Gue benar-benar pastikan Bahwa ini kayaknya Insya Allah Mayoritas unit Atau industri Sekarang udah Butuh yang namanya Tim digital Contoh kasusnya adalah Di komplek gue sendiri Mungkin gue Gak usah sebutin ya Karena memang ini Takutnya aib Si masjid itu Gue kelar subuh Ini cerita Dua minggu lalu lah Kelar subuh jamaah Belum sampai Kesendal gue tuh Masih di pelataran Biasanya kan ada Teras-terasnya kan Samperin Sama pengurus masjidnya Gue kenal juga gitu kan Bang Der siap Gimana-gimana Pak Belakang Tempat kita tuh Yang WC Itu kan Ada ya FYI Kali kan Harus kali kecil sih Itu udah mulai longsor Wow Serius Iya bisa-bisa tuh Ntar WC-nya Ambles Iya Oh iya tau-tau Tuh-tuh-tuh Di nunjukkan Coba-coba kita lihat Kita lihat gitu kan Dicerita bahwa Kita nih Jadi mengandalkan Minta-mintamu Lululu Nah Bukan yang ngebenahin Maksudnya dia Cerita ke lo itu Minta lo ngelakuin sesuatu Lo ngasih duit Itu salah satunya Apapun Nah gue bilang Pak Kalau kayak begini modelannya Nanti nyambung nih ke petani ya Kalau begini modelannya Orang dikasih ikan Laper lagi Pak Harus dikasih kail Biar dia nyari Sendiri kerja Nah apa sih maksudnya Ya Sekarang mungkin Bapak minta ke saya Oke lah kita bantu Berapa sih nyemenin Berapa sih Ngerapihin gitu ya Ngasih tulang-tulang Ngasih diperbaikin Apa segala macemnya Sekian misalnya Yaudah kelar Tapi nanti ada rontok lagi Disini minta lagi Rontok lagi disini minta lagi Balik lagi sebetulnya Adalah publika atif Sekarang tuh udah begitu eranya Setia masjid Ini dari sisi saya ya Ini nanti balik lagi Ke kocernya Atau ke Arifnya Dari sisi Sistem skema Belanja ke petani Ngehidupin apa segala macemnya Kalau dari sisi saya Semua masjid Mungkin mudah-mudahan Menteri Agama juga denger gitu ya Harus punya sosial media Minimal Di tempat gue tuh Ada Satu dua Tiga lah yang berdekatan Gue gak tau deh Kalau di cek mungkin Tiga-tiganya tuh Gak punya Satu Karena sekarang udah eranya Udah mata Udah kesitu semua Nah sekarang gue tanya Donator-donator Musinin-musinin ini Mau ikutan just tip Buat beli 9 ton Sayur yang akan lo bagikan Taunya dari mana? Dari social media sih Itu Makanan tadi begitu Kocernya lempar pertanyaan Apa yang bisa kita bantu Kita optimasi dari situnya Setuju tadi Kocernya Kepikiran ide Kenapa gak kita bikin pelatihan Nah udah ada medianya Udah ada medianya Dan seterusnya Kita bikin Pelatihan Untuk Marbot Ayo dong Kita bukanya Biasanya kan pelatihannya buat Kang bersih-bersih Ya kan OB apa segala macam Ini kita tweak Tweaking dikit Pelatihan untuk Marbot Belajar sosmed Editing video Pakai CapCut Itu coach yang gue pelajarin Aliansi masjid kasih solusi Jadi masjid yang kasih solusi Isinya bukan brand aja Tapi kasih solusi Mereka pada gak tau Marbot yang edit video Kakak Tau Posting-posting kamera Gue yang goyang Dan gue yang impressnya juga ya Sama Nurul Ashri Yang gue juga belum pernah kesana Insya Allah My next trip Ke Jogja Kita Kita sholat disana bareng ya bro Ayo ayo Apa Dan lu juga masuk ke area Boleh Boleh masuk ke ini deh Yang Yang tadinya gue awal Keterlibatan sama mereka Kan di kelas pranikah Itu gimana ceritanya sih Wih kelas pranikah ya Masya Allah Itu gimana ceritanya sih bro Kenapa tiba-tiba ngurusin Kayak penting sekali Bapak-bapak nih Apa Berangkatnya pasti dari problem statement kan Apakah banyak suami Delapan dari suami Banyak yang gagal Atau gimana sih Cara ngurus istri dan anak-anaknya Atau seperti apa bro Sebetulnya Kalau jadi awalnya Awalnya banget tuh Karena memang Pengurus kita Pengurus di masjid rolasi Yang muda-muda nih Karena kita ada Pengurus itu ada Pengurus yang muda-muda Yang muda-muda tuh Kita mostly belum ada yang nikah Belum ada yang nikah Ngajarin orang jadi suami Gimana ceritanya Betul Maksudnya awalnya Kita belum ada nikah Kemudian kita pengen belajar Gimana caranya tuh Menjadi suami Belajar gimana caranya Menjadi bapak Kita belajar ilmunya Tapi ternyata Ilmunya tuh Gak gampang Buat dicari Jadi ilmunya tuh Itu bukan ilmu yang ada di kampus Itu bukan ilmu yang dikajarkan Di sekolah-sekolah Makanya kita nyari Ilmunya tuh ada dimana Dan itu susah banget Oke gini Ilmunya yang dimaksud nih Ini testimoni ya Kota kemarin gue ternama coach Berdaging banget Belum juga tanya ke coach Rene Malah ditampar pertanyaan Ke diri sendiri Tapi emang coach Rene gitu ya Istilahnya Karena emang gue menang tua ya Jadi udah ketahuan Permasalahan-permasalahan Di para bapak-bapak Itu gimana gitu Bahasa Jawa Barat ya Bahasa Sundanya Binder dandat gitu ya Kebegoan itu udah gue jalanin Jadi lo gak harus Ngejalanin kebegoan itu Udah ketahuan tuh ya Tapi gini Aduh ini gue Gue selalu merasa ya Kita ketemu tuh kan Karena lo memilih ada disini Dari gue juga memilih ada disini Ada yang diharapkan dari sini Yang bisa kita munculkan gitu Atas semua inisiatif-inisiatif baik ini Kalau bisa ditularkan ke masjid-masjid lain Menurut gue keren banget Bahkan untuk Bantu persiapan orang yang mau nikah Di deket kawasan masjid lo aja Itu udah keren banget gitu kan Gak usah jauh-jauh gitu ya Dan kalau bisa beraliansi Kenapa enggak sih Kita bikin aja mau gak ya Kayak apa ya Bentuknya kayak gimana ya Kira-kira gimana ya Mau off air apa online Itu dulu aja Online dulu aja Biar gak banyak komitmen ya Online Kita bagi itu Ini kan Satu sinergi tuh jadinya Mungkin kalau gue dari Ajak masjid yang mau dulu Cari Cari masjid Iya betul Kita aliansikan Jadi misalnya yang mau masjid Buat pengurus-pengurus yang mau Melek Kalau dari gue nanti gue akan Sumbangsikan Atau mungkin Kontribusikan Atau wakafkan Waktu dan tenaga Untuk Sistem gimana sih Mengelolain biar Ini masjid publikatif Lewat sosial media Konten-kontennya Yang potensi FVP Dan seterusnya Nah kocernya Untuk timnya Karena kan ini juga Butuh tim Butuh apa Kita gini deh Bapak-bapak juga bisa Ikutan Biar mereka Kalau berkenan ini kan Ada Arief disini Arief yang memulai Ajakan ini Tapi nanti oleh Derry Dan Rene Akan kita angkat Jadi bikin aja Kayak apa ya Kayak Kelas Atau rangkaian kelas Persiapan mengoperasikan Masjid seperti Nurul Asri Cuman kalau dibilang Seperti Nurul Asri Kan jadi ada sentimen Gue gak mau jadi Kayak Nurul Asri Kita sebut aja Masjid berdampak kah Atau masjid kasih solusi kah Atau apapun itu Jadi Masjid kasih solusi Juga lucu ya Masjid kasih solusi Aliansi masjid Kasih solusi Aliansi masjid Yang memberi solusi Jadi Kalau dirimu sepakat Kita siap bantu Kita akan tarik Siapapun yang kira-kira bisa Tidak ada Tidak ada Tidak harus dibayar Dan siapapun Masjid-masjid Dari pelosok Indonesia Yang mau melakukan itu Bisa melakukan proses itu Kan ada anak Dari knowledge nya Yang ikut nih Iya kan Suruh bikin segmen Yang mau sehari kah Dua hari kah Beberapa pertemuan kah Tapi yang ngatur Masjid Nurul Asri Mungkin insya Allah bisa sih Insya Allah bisa Kita bikin begitu Nanti lu bisa kasih tau juga Tentang bapak-bapak produktif Jadi gak cuma Bolak-balik masjid Pulang men Nge-game lagi Game lagi Cuma kan menuntaskan Kewajiban Menuntaskan kewajiban doang Tapi gak menjadi Gak optimal ya Azan nih Game nya ditaro Sholat-sholat Sholat Balik lagi ke rumah Begitu lagi Maksud gue Gak menuntaskan Sampahnya tetep banyak Iya kan Iya Belajar kayak bapak-bapak itu Dan lu kan juga ngerti gadget Tapi jangan dipake melulu Buat game yang parah Begitu nyampe disana Ngonten kek Misal Kalo dari gue ya Nah coachernya dari sisi produktivitinya Gitu loh AMKS Apa tuh Aliansi Masjid kasih solusi Wah Masya Allah Nah coba lu arrange deh Ini gue udah kasih nih Ya coachernya udah ngasih minyaknya Gue udah ngasih telurnya Kalo lu gak lu masak Terlaluan Kita tunggu deh Kita tunggu dari lu Dan pengennya tuh Kira-kira Setahun lagi tuh Udah 100 tahunan Satu masjid Oh Masya Allah Masya Allah Insya Allah mungkin nanti Setelah ini kita akan coba eksekusi ya Saya bawa juga Knowledge manager kita Jadi nanti biar kita langsung bisa diskusi Ada Ada Dan Alhamdulillah Masjid Rulah Asri tuh masjid yang Kalo di tempat lain tuh Anak muda sama orang tua tuh kan selalu Keles ya Bentrok Bentrok Tapi kalo Jendrulah Asri kita collab bareng Jadi Alhamdulillah kita sangat rukun Antara orang tuanya Dan juga anak-anak mudanya Yang bahkan bukan orang situ Makanya mungkin nanti ini bisa kita duplikasi Dengan masjid-masjid yang lain Insya Allah Dan gue juga tau Ada beberapa masjid-masjid lain Yang juga istimewa Kayak misalnya masjid MRBJ ya Masjid Raya Bintaro Oh iya Itu juga Keren banget gitu kan Udah mau mulai Tapi kalo bisa dikolaborasikan juga Mereka mungkin bisa jadi salah satu pengisi Udah masjid Apalagi yang di Jogja juga Jogokarian Jogokarian kan Itu si Sofwan itu juga bisa kita minta kan dulu Sebagai penggeraknya disana kan Mas Sofwan Coba aja komen di bawah dong Buat teman-teman yang aktif Di masjid Atau ingin punya aktivitas disitu Yang ingin terlibat dalam gerakan ini Silahkan kasih tau Bismillah Mantap ya Rip ya Insya Allah Nama lu udah bagus Arief lu harus jadi budaya yang Arief Buat marbut-marbut yang lain Komen di bawah teman-teman Nanti kita akan tindak lanjut lagi Lebih lanjut Tolong ya Rip ya Insya Allah bang Abis itu jangan lupa Buka di ikan juga Coach Cassis O Lucy Terima kasih.